Intro Haji bukan sekedar kewajiban, tapi seluruh umat muslim di Indonesia memimpikan untuk bisa bertamu ke tanah haram. Sebagai negara dengan jumlah jemaah terbanyak di dunia bagaimana kesiapan pemerintah terutama Kementerian Agama dalam menyongsong musim haji 2020. Saat ini kita sudah bersama Direktur Jenderal Direktorat Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kementerian Agama bersama Profesor Mizar Ali. Selamat sore. Selamat sore. Nah kemarin kan sudah melakukan tahap pertama perekrutan petugas haji di beberapa daerah, kemudian harga atau ongkos haji pun sudah ditetapkan. Kira-kira PR terdekat yang hendak dilakukan atau jadi pekerjaan rumah Direkturat Haji apa lagi? Yang pertama yang paling krusial adalah penyiapan layanan untuk jemaah haji. Layanan terutama di Arab Saudi. Jadi ada tiga layanan yang paling krusial. Yang pertama adalah akomodasi atau hotel. Lalu yang kedua adalah konsumsi. Ketiga adalah transportasi. Ini layanan pokok yang harus kita kerja. Maka persiapan yang awal ini adalah tim-tim akomodasi sudah berangkat ke Saudi kemarin. Selama 65 hari mereka bekerja untuk mencari hotel-hotel pembentukan-pembentukan yang layak ditempatkan oleh jemaah haji. Dan dari segi teritorial, wilayah, kita sudah meletapkan tujuh wilayah yang akan dijadikan hotel bagi jemaah haji kita. Yang pertama adalah di wilayah Jarwal, yang kedua di wilayah Misvalah, ketiga Mahbashin, lalu Shisha, lalu Robloh, Raybahas, dan Aziziyah. Aziziyah ini hanya sedikit karena diberuntukkan untuk bagi jemaah haji Nusa Tenggara Barat. Yang dulu asumisinya Aziziyah, Asyamaliyah, dan Janubiah, dua-duanya. Tapi kemudian kita evaluasi karena ada di Aziziyah satunya ini yang ketika melakukan ibadah sholat di Masjidil Haram, mereka naik transip di Jamarat. Maka itu tidak kita pakai. Kita yang langsung saja sekali, dia naik langsung sampai terminal di Masjidil Haram. Itu tujuh wilayah yang akan kita gunakan. Sehingga tim ini sudah berangkat dan menyusul kemudian tanggal 15 tim catering, kemudian seminggu kemudian ada trim transportasi. Untuk menyediakan layanan tiga hal itu supaya ini pasti jemaah mendapatkan tiga layanan. Kalau kemarin kan dengan komisi delapan sudah menepakati ongkos haji di harga 35,2 juta per orang. Relatif tidak ada penaikan. Bagaimana dengan pelayanannya? Adakah tetap upaya untuk perbaikan atau peningkatan pelayanan dengan harga yang tetap? Prinsip pelayanan itu harus meningkat dari tahun ke tahun. Yang kedua biaya kita tekan agar supaya tidak memberakan jemaah. Meskipun ditetapkan disetujui DPR adalah 35 juta, 235 ribu, 602 rupiah. Tetapi ada layanan tambahan. Jadi kalau kita mau acu sebenarnya unit cost jemaah haji itu kalau dihitung satu jemaah haji itu sebenarnya biaya yang dibutuhkan adalah 69.174.164 rupiah. Itu unit cost tetapi biaya yang dibutuhkan pada jemaah adalah 35 juta atau sekitar 51 persen dari total biaya yang dibutuhkan dalam hal ini. Nah meskipun ini sama tetapi layanannya ada peningkatan. Salah satunya adalah makan selama di Mekah. Kalau tahun 2019 itu 40 kali makan sekarang naik 10 kali makan. Jadi itu layanan. Yang kedua kalau dihitungan itu sebenarnya jauh lebih murah. Kenapa? Kalau tahun 2019 itu tidak ada biaya visa. Jadi biaya visa dulu komponen yang dibayar jemaah itu praktis hanya pesawat sama living cost. Itu 35 juta. Sekarang ada komponen satu yang dibayar jemaah tapi relatif murah. Jadi pertama adalah tiket pesawat terbang pulang pergi. Yang kedua adalah living cost. Yang ketiga ada ini. Bisa. Bisa kan kena 300 real atau sekitar 1,1 juta. Sehingga dari sisi ini bisa dilihat dibandingkan tahun sebenarnya lebih murah. Tetapi layannya justru meningkat. Tadi Pak soal akomodasi ini relatif sering dikeluhkan sih di beberapa tahun-tahun sebelumnya soal catering. Nah kemarin sistem zonasi dengan selera Nusantara masing-masing daerah itu berhasil. Pertama apakah itu tetap dipertahankan? Yang kedua soal kemitraan cateringnya gimana nih? Iya. Jadi memang salah satu terobosan baru yang menurut saya tidak pernah dilakukan sebelumnya adalah sistem zonasi. Jadi kalau dulu sistem zonasi, tidak ada zonasi itu semua jemaah itu tersebar sesuai dengan undian. Mau tahu gimana ini tersebar. Dengan tahun 2019 kita bikin sistem zonasi, maka jemaah aja ini merasa nyaman, aman, serasa di tanah air sendiri. Ya tapi memang ada kelemahan juga, kelemahannya tidak bisa bergaul dengan yang lain. Tetapi ini untuk memudahkan mobilisasi, memudahkan komunikasi, macem-macem. Salah satu yang paling krisis sebenarnya, dulu kita tidak punya pola. Kalau jemaah aja terpisah dari umumannya, kemudian tidak bisa kembali ke hotelnya. Atau istilah yang, mohon maaf, tersesat. Bukan tersesat dalam paham, tapi tersesat tidak bisa kembali. Sehingga butuh informasi. Dulu kesulitan. Jadi kalau pun bisa itu agak lama antisipasinya. Jadi misalkan ketika dia tersesat, mesti akan ditanya dulu dari mana. Nah mesti dia nyebut daerahnya. Misalkan dari Jawa Timur. Terus dari mana? Dari kabupaten. Terus pertanyaan sebenarnya di kloter berapa. Setelah di kloter berapa, di maktam berapa. Setelah di maktam berapa, di wilayah mana. Kemudian di hotel apa. Dengan ada yang zonasi, sekali dia bilang, oh dari si Diorjo. Oh berarti wilayah Jawa Timur itu ada di Mahbastin. Maka petugas jaji yang mengantarkan jemaah ini langsung ke Mahbastin, ke sektor, langsung ke sektor. Nah lebih simple. Itu yang paling krusif. Jadi tidak perlu pakai GPS. Ini langsung bisa mengantisipasi jemaah. Yang kedua komunikasi. Sistem zonasi karena satu wilayah misfalah ini di Jawa Barat, maka disitu kumpul orang-orang jawab disitu semua. Sehingga memudahkan komunikasi. Petugasnya juga dari daerah Jawa Barat. Kemudian konsumsinya juga ada sedikit Nusantara plus variasinya ada dari daerah. Jadi ini menurut saya kelebihan. Dan tahun ini akan kita pertahankan dengan sistem perbaikan. Perbaikannya kalau kemalen kurahnya misalkan di Jawa Barat itu kan ada banyak hotel. Jadi bisa jadi saat keopatin ada 10 koter itu terpisah hotelnya. Karena apa? Sistem kurah juga untuk itulah. Tahun ini undak, langsung penempatan. Jadi misalkan ke Jakarta, koter satu, oh di hotel ini kapasitenya berapa? Oh penuhi dulu. Lalu koter dua, koter tiga di sebelahnya. Di sebelahnya terus gitu. Jadi ini memudahkan nanti juga untuk koordinasi dan seterusnya. Dan juga ketika kemalen problem di apa namanya, koper. Jadi kalau ada yang terpisah hotelnya ini, kopernya harus dikirim kedua. Ini kan merepotkan. Sementara yang kedua ini ada di agak jauhan di situ. Jadi sekarang kalau ada di dekatnya, enggak perlu lagi tenaga-lagi langsung digeser di situ. Soal tadi Pak, selera Nusantara berarti kan yang lebih mafum soal itu kan berarti penyedia catering dari Indonesia. Ya, ya. Maka yang perlu kita lakukan adalah kita afirmasi supaya penyedia catering itu menyediakan makanan rasa Nusantara. Jadi di kontra kita, satu adalah rasa Nusantara. Bahannya dari Nusantara. Yang kedua, tukang masaknya juga tukang masak dari Indonesia. Ini sekaligus memperdayakan kita. Orang-orang Indonesia bisa terlibat. Kalau dulu kan dari Pakistan, dari India. Sehingga rasanya rasa India, rasa Pakistan masakannya. Dan kita juga menyediakan tukang masaknya misalkan. Kalau dia rekrut tukang masak, itu dipilih memang yang betul-betul bisa masak-memasak. Kalau tidak bisa, kita sediakan pelatihan. Sertifikasi masak-memasak. Kita siapkan dari sekolah tinggi pariwisata di Indonesia yang punya kompetensi akademik keilmuan di bidang tata buka. Itu sudah dipersiapkan. Sudah siapkan kita semuanya. Satu minggu pelatihan. Dan ini yang baik siapa? Kita enggak ngeluarkan biaya. Karena itu mereka pihak penyedia catering yang akan membiayai tukang masaknya ini dilatih menu-menu nusantara dalam. Jadi kita sudah bersiapkan semuanya. Pindah ke isu kemarin yang sempat menarik itu tambahan kuota. Peluang tambahan kuota untuk Indonesia. Nah tahapan lobby-loby dengan pihak kerajaan itu sudah sampai mana? Sudah berbagai upaya kita lakukan. Yang pertama ketika MOU, penandatangan MOU dengan Menteri Haji, maka Menteri Agama sudah menyampaikan ini. Jadi kita sebaiknya kuota tambahan yang diberikan kepada Pak Jokowi itu dijadikan kuota tetap. Tetapi ini tidak bisa. Ya tetap berhasil, tapi dipersilakan membuat surat untuk tambahan jam haji Rp10.000. Sudah langsung saat itu dibikin oleh Menteri Agama kepada Menteri Haji. Dan Menteri Haji akan mengawal seterusnya. Kemudian juga dibantu oleh teman-teman kita yang ada di Arab Saudi. Di kantor urusan haji kita. Juga tiap hari selalu melakukan komunikasi bagaimana ini. Dan jawabannya adalah baru bisa menjawab itu kalau sudah PMOU seluruh negara ini sudah clear semuanya. Sehingga bisa diketahui peta. Nanti bahwa Indonesia ini akan mendapat tambahan. Nada-nadanya itu kayaknya dapat. Karena dilihat dari prioritas jam haji Indonesia yang ada keterikatan emosional antara Arab Saudi dengan pemerintah Indonesia. Antara Raja Salman dengan antara Pak Jokowi. Kira-kira kapan tuh? Lebih jelasnya soal tambahan. Ini yang dilakukan adalah pokoknya sebelum kontrak itu terjadi. Itu 24 Februari. Artinya kalau setelah 4 Februari dari segita ini akan kesulitan. Karena tim kan sudah bekerja ini. Jadi kalau tim masih bekerja ini ada tambahan kita masih bisa disuruh. Tapi format awal kita sudah antisipasi untuk tambahannya kita masukkan ke dalam lain. Jadi kalau antikatan nanti mendadap pun itu gak ada persoalan. Kita udah siap semuanya. Kuota tambahan itu kan agak sangat berhubungan dengan perbaikan di sana ya Pak? Ya. Di beberapa lokasi. Itu prosesnya sampai dimana sekarang? Jadi sebenarnya kalau mau jujur itu sebenarnya apa namanya nyaman tidaknya jamaah haji itu diukur dari ketika masa puncak. Ketika di Arofah, Mustalifah, Minah. Yang terakhir ada sebenarnya yang di Minah. Yang krusil karena di Arofah itu relatif lebih agak longgar. Karena space-nya untuk jamaah itu agak longgar lah. Tapi kalau di Minah memang tempatnya terbatas seluruh dunia itu dan tempatnya tidak tambah. Ya dari dulu ya memang itu disediakan untuk Indonesia. Nah ini kalau jamaah haji tambah ini akan mengurangi space. Nah pemerintah sudah berjanji akan membangun tenda bertingkat. Artinya ini kan dari segian itu nanti bisa menambah kenyamanan dalam hal ini. Jadi 2030 itu targetnya jamaah haji seluruh dunia itu 5 juta. Sekarang 3 juta kisarannya. Sehingga kalau mau 5 juta Minah tidak berbagi itu gak bisa anuh. Gak bisa dipenuhi itu. Pasti akan jangankan itu. Gak cukup lah tendanya. Jadi proses perbaikan itu terlihat berjalan. Anak mas pradis karena visi 2030 Arab Saudi adalah itu. Jadi semua bahkan dia janjinya sekarang tahun ini dan tahun besok itu adalah untuk toilet. Karena toilet juga problem tersendiri. Coba bayangkan satu maktab hanya satu toilet. Satu toilet itu jumlahnya 10 untuk laki-laki, 10 untuk perempuan. Nah rata-rata itu kalau kita amati satu pintu toilet itu kisarannya sekitar 40 orang. Jadi kalau itu bareng jadi satu, satu orang 5 menit itu aja 200 menit. Yang belakang sudah gak tahan lagi. Jadi ini problem lah. Ini ada komitmen dari Arab Saudi untuk membangun toilet lantai 3 dan lain-lain. Untuk mengurangi itu. Yang utama kalau soal tenda mungkin bisa lah. Orang Indonesia juga ada yang suka begadang sampai zikir kan gak apa-apa. Tapi soal ini toilet gak bisa ditundang dan gak bisa diwakilkan. Nah itu yang kan. Evaluasi haji 2019 secara umum mungkin Pak. Yang akan diubah itu misalnya inovasi ini Pak. Jalur cepat itu apakah akan dipertahankan atau malah dikembangkan lagi? Iya. Jadi yang tahun 2019 itu fast track atau Torik Mekah atau Rutu Mekah itu yang menikmati hanya jam haji yang diberangkatkan dari Bandara Soekarno-Hatta. Artinya DKI Jakarta, Banten, Lampung, Jawa Barat yang kemarin. Nah tahun ini karena Jawa Barat sudah punya kerta jati dan kerta jati belum representatif untuk lakukan fast track maka kita alehkan Surabaya. Jadi besok Bandara InsyaAllah, Bandara Cengkareng dan Bandara Juanda Surabaya yang akan lakukan fast track. Yang berikutnya juga Pak Menteri sudah jauh hari menyatakan kalau ada fast track dari sini ke Saudi mestinya ada Saudi ke kita. Maka kita kerjasama dengan imigrasi supaya stempel itu dilakukan secepatnya. Sehingga begitu sampai sini ya langsung di asana maji langsung bisa pulang. Tidak perlu lagi mengurus stempel datang kembali dari kedatangan Jemaat Indonesia. Yang kedua adalah program EAP. EAP ini jadi tahun kemarin uji cobanya 55 kotar. EAP ini adalah fasilitas jam haji yang mau pulang ke tanah air itu difasiliti masuk di lounge. Yang itu worksnya luar biasa. Di lounge itu ber AC kemudian pakai sofa tidak lagi pakai korsi ini. Kemudian makannya bebas, bahkan ada spa syariah, ada pijetnya, ada makannya sambil ngobrol, macem-macem lah. Di situ itu dilakukan. Dan ini kita minta supaya bertambah. Inovasi 2020 yang paling diandalkan kira-kira apa? Yang pertama adalah itu tadi sistem zonasi. Zonasi berkeadilan dalam hal ini. Jadi itu yang kita lakukan. Yang kedua yang tidak kalah krusilnya adalah makan. Dan banyak sebenarnya inovasi. Kita siapkan 10 inovasi baru. Salah satunya dulu visa, pengurusan visa. Dulu kan tersentral di pusat. Sehingga paspor itu harus dikirim dari daerah ke Jakarta. Hal ini untuk verifikasi paspor masa ke Jakarta. Pertama kali tahun ini kita serahkan ke daerah masing-masing. Supaya bisa cepat. Itu salah satu inovasi juga dalam hal ini. Percepatan layanan jemaah haji dalam hal ini. Tadi evaluasi dari pihak kementerian agama. Kalau kementerian agama boleh mengevaluasi masyarakat. Apa yang perlu dievaluasi dari masyarakat calon haji? Yang perlu disosialikan memang kadang, kadang apa namanya, masyarakat gak ngerti ta'limatul haji. Jadi gak ngerti aturan-aturan yang diberlakukan. Tapi secara umum baiklah. Itu hanya kasus 1-2. Misalkan menjaga kebersihan di toilet dan seterusnya. Itu aja yang harus diberikan. Terus kemudian ada juga kasus. Mereka justru karena dari orang desa yang gak pernah menggunakan AC. AC dia merasa keberatan, kedinginan. Bahkan kemudian ada yang kasus 2018 ada yang meninggal karena kedinginan AC. Karena gak bisa matiin AC. Maka dalam ini manasek ya haji itu tidak saja pada aspek ibadahnya. Tapi pada aspek-aspek ini yang penting. Tapi dari tahun ke tahun relatif membaik. Membaik. Secara membaik. Dan itu ditujukan kan indeks kepuasan jemaah haji oleh BPS. BPS ini saya rasa independen tidak kita intervensi. Dia murni memang konsen di bidang survei. Dan apa namanya. 2018 kita sudah mencapai sangat memuaskan. 2019 sangat memuaskan angkanya naik. Dan diharapkan 2020 kita akan naik angkanya. Terakhir Pak soal masa tunggu yang kadang mencemaskan. Untuk teman-teman milenial nih. Gimana caranya bisa haji muda gitu. Ada saran dari Prof A? Kalau dari kuota memang yang pertama yang bisa dilakukan ya dengan menambah kuota itu tadi. Karena ini rumus yang disepakati oleh organisasi kerjasama Islam. Jadi 1 ribu orang Islam itu kuotanya 1. Sehingga ini yang perlu kita pasir. Kemarin ada aturan. Mendaftar haji kan umur 12. Nah umur 12 kalau masa tunggunya 19 tahun berarti kan sudah 31. Maka udahlah. Bayi lahir daftar gak apa-apa. Karena nanti pas dia balik. Dia sudah jadi milenial. Dan bisa kesempatan untuk. Sekarang bisa mendaftar dari 0 tahun. Iya. Begitu lahir bisa didaftarkan namanya. Itu mungkin bisa. Tapi ya semakin panjang nanti akhirnya. Tapi peluang lebih longgar itu ada. Terima kasih banyak Prof. Terima kasih. Demikian sahabat Medkom dialog kita dengan Dirjen PHU Kementerian Agama Prof. Lizar Ali. Kita ketemu di wawancara berikutnya. Terima kasih.